Dianjurkan bagi suami untuk tidak terburu-buru mencabut zakarnya Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang seperti apa yang disampaikan dalam video sebelumnya Yaitu masih berbicara masalah hubungan suami istri Pada video sebelumnya sudah kita sampaikan dan sudah kita bahas secara bersama Bahwa Allah SWT telah memberikan sebuah isyarah bahwa kita diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri dengan berbagai macam gaya Dengan catatan tidak boleh melalui lubang anus Atau kita melakukan persetubuhan itu hanya fokus pada satu lubang Yakni lubang pagina Ada pun gaya baik itu dengan cara duduk, berdiri ataupun yang lain sebagainya Itu diperbolehkan selama masih satu lubang Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tata cara persetubuhan Atau tata cara jima yang baik menurut hukum dalam agama Islam Seperti juga yang sudah kita bahas secara bersama Bahwa Islam selain daripada ibadah-ibadah seperti yang lainnya Dalam hal tata cara berhubungan suami istri pun Islam telah mengaturnya Saya menjadikan referensi dalam pembahasan ini adalah kitab Fathul Ijar Dalam kitab tersebut dijelaskan bagaimana tata cara jima yang baik Jima yang tentunya sesuai dengan apa yang dibenarkan secara agama Islam Dalam kitab tersebut Dalam kitab tersebut sudah dijelaskan Bahwa cara jima yang baik yaitu dengan posisi istri tidur terlentang dan suami berada di atasnya Ini adalah posisi terbaik Posisi ini merupakan cara yang paling baik dalam melakukan hubungan suami istri Nah selanjutnya si suami ini melakukan kemesraan yang halus Atau kita mengenalnya dengan istilah forefly Pemanasan, rupa mendekat, mencium, dan melakukan hal-hal yang lainnya Tujuannya apa? Nah tujuannya supaya birahi sang istri itu bangkit Nah ketika birahinya sudah bangkit Nah dalam kitab tersebut dijelaskan Maka masukkanlah zakar suami Atau masukkanlah penis suami Dan menggesek-gesekannya pada liang pagina Nah ketika hal itu sudah dilakukan Terus suami akan mengalami klimaks atau ejakulasi Dianjurkan bagi suami Untuk tidak terburu-buru mencabut zakarnya Jadi kalau misalnya si suami sudah mengalami pada puncaknya Atau sudah klimaks atau sudah mengeluarkan spermanya Nah dalam kitab tersebut dianjurkan Bahkan dilarang supaya tidak terburu-buru mencabut zakarnya Nah terus pertanyaannya Nah kalau misalnya tidak dicabut Terus harus diapakan Nah disitu dijelaskan Si suami menahannya beberapa saat disertai mendekat istri dengan mesra Setelah kondisi tubuh suami sudah tenang Maka cabutlah zakar dari pagina istri dengan mendoyongkan tubuhnya ke samping kanan Menurut para ulama ahli hikmah Mencondongkan badan ke kanan saat mencabut zakar Adalah upaya untuk memiliki anak laki-laki Jadi bagi pasangan suami istri yang berkeinginan Untuk memiliki anak laki-laki Setelah melakukan hubungan badan Condongkanlah badan si istri ke arah kanan Dan mencabut zakar Nah setelah selesai berhubungan Nah jadi tadi kita sudah membahas Ketika melakukan ataupun sebelum melakukan Nah kita membahas setelah selesai melakukan hubungan Nah setelah selesai melakukan hubungan badan Hendaknya suami dan istri mengelap alat kelamin masing-masing Dengan dua buah kain Satu untuk suami dan yang lainnya untuk istri Jadi tidak boleh satu kain digunakan oleh berdua Nah dalam keterangan itu ada sebuah larangan Seperti yang tadi disampaikan Jangan sampai keduanya menggunakan satu kain Karena hal itu dapat memicu pertengkaran Selanjutnya dibahas Berstubuh yang paling ideal adalah Berstubuh yang diiringi dengan sifat agresif Kerelaan hati dan masih menyisakan syahwat Jadi mungkin ini juga akan terasa oleh kita Selaku pasangan suami istri Kalau misalnya kita melakukan hubungan badan itu Saling diam atau sikap kita dingin dan sebagainya Makanya ulama alih hikmah menganjurkan Untuk mengiringi persetubuhan itu dengan sifat agresif Kerelaan hati atau hati yang ridho Dan masih menyisakan syahwat Artinya syahwat kita sudah terbangkitkan Nah tadi itu adalah tata cara jimah yang baik Nah terus bagaimana jimah yang jelek? Nah disitu juga dijelaskan bahwa jimah yang jelek adalah Jimah atau persetubuhan yang diiringi dengan badan gemetar Gelisah Anggota badan terasa mati Pingsan Dan istri merasa kecewa terhadap suami Walaupun ia mencintainya Jadi inilah Cara ataupun Gambaran jimah yang jelek Yang tidak dianjurkan Ketika pasangan suami istri melakukan hubungan badan Demikianlah Keterangan yang sudah mencukupi terhadap tata cara jimah yang paling benar ini Semoga ini menjadi Bertambahnya pengetahuan kita Untuk menjaga harmonisasi keluarga kita Antara suami dan istri Semoga Pembahasan singkat ini Sangat bermanfaat Mohon maaf bila ada kekurangan Wallahummafikal akhomi tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh